Intro Vlog gue nih Mau kemana kita? Mau ke Medan Ada acara apa? Acara, ya acara pernikahan, tapi ada Intro Halo Pemirsa Ini saya Nama Raga menuju Suara utara, tepatnya Medan Saya akan meliput Saya akan meliput Ornakan saya yang nikah Tapi secara adat Di Bindai Ini saya berangkat nanti jam 7 Insya Allah Mudah-mudahan apapun Nanti lo ancar di sana Kita berjalan dengan semestinya Dan kalau anda Berkenan Silahkan ikuti saya kesana ya Tadi dari rumah jam 3 Berarti kita berangkat Nanti jam 7 Karena apa, kita awas dari Dari Cibubur Kita cangkaknya cokoknya macet Tapi kita buru-buru cepat Alhamdulillah Begitu sampai sini Padat di bandar Untung, kalau tidak Aduh, tinggal pokoknya Kalau tidak Benarku Mereka Apapun Halo, warganya sudah sampai Sorry, bukan Tidak Ini dia beruntung iya medan polon warna mu you know shoot me down but i'll rise again i'm laying down the law and you've been served for my war a billion by billion we're holding up out the sky raise your hand if you're ready and willing if you know it's right oke, Pak Rganet saya sudah sampai di apa? Kuala Namu Medan dan sekarang saya menuju tempat adik saya MS Kaban yang sedang mengadakan acara pernikahan tapi secara adat ini anda ikuti aja nanti kita ketemu di sana ya ini dalam perjalanan ya lumayan bangsa satu setengah jam ya Pak ya satu jam Insya Allah satu jam gak ada hal lain kita sampai nanti di sana ada kegiatan yang perlu anda ketahui hahaha tadi perjalanan cukup cukup enak karena cuaca bagus pesawat tenang gak gerbang-gerubuk pokoknya mantep saya padahal di Medan musim hujan nih tapi alhamdulillah hari ini kami sangat kondusif sekali sehingga sampai dengan tenang dan disambut dan disambut sekarang langsung dari keluarga SM Kaban untuk langsung ke lokasi di Binjai gitu oke kita ke sana dulu ya Kota Medan karena berapa lama kita ya saya rencana saya sampai tanggal apa? hari Senin ini udah lama mau ke Medan gak dapat-dapat baru sekarang ada jadwal saya bisa kemari oke kebetulan sekaligus meliput keponakan saya juga ini anak SM ini keponakan saya juga nah dia dapat orang acer dibikin adat nah udah saya langsung kemari terjun untuk meliput untuk si Youtube oke itu dia Assalamualaikum warga Net nih saya sudah sampai di Medan Binjai Binjai ya tepatnya di rumah adik saya ini MS Kaban Tau masa gak kenal kelewatan loh kalau gak kenal jangan kena sama gue doang hehehe nah kita dalam acara ini untuk adat ponakan saya anak beliau nah hahaha adik sorry ini adik saya ini bininya nih ya Allah saya istri apa iya ya gitu gila udah disini dia ya Allah ini kakaknya hahaha duduk 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 alhamdulillah alhamdulillah kita bisa ketemu semua insyaallah besok hari puncaknya besok warga Net silahkan ikuti terus gue ya ini luar biasa ini tidak 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 gampang ini adat-adat ini gampang gak semua orang bisa bikin begini iya jadi besok kita acara ngadati ngadati jadi karena menantu kita ini dia asalnya dari Aceh ah dia kelahiran Aceh jadi dia ditabalkan marga oh iya 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 jadi kita udah udah berembuk semua tokoh-tokoh adat maka maka menantu kita ini dia ditabal marga sembiring guru kirnayan oh sembiring guru kirnayan jadi sembiring gurki 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 hahaha guru kirnayan nah kenapa dia ditabalkan sembiring guru guru kirnayan nah ini mengambil garis nenek oh nenek iya iya dari bapak iya 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 bapak punya emak itu marga sembiring sembiring nah ini sekarang ini ya menantu ini ditabalkan lah dia marga sembiring guru kirnayan iya supaya hubungan kekerabatan iya iya hubungan kekerabatan hubungan nasab itu nasab kita tidak putus betul 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 walaupun kita hidup di zaman yang eh super modern super modern ini tapi adat istiadat tradisi-tradisi baik iya iya yang semuanya itu apa namanya hmm diayomi oleh agama yang kita jalankan betul 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 karena kita ini eh sejauh-jauh misalnya air mengalir dari bulu iya 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 dia kan akan jatuhnya ke muara betul muara betul 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 ini muara kita ini adalah adat istiadat betul dari garis baik kakek maupun dari nenek iya iya karena kita ini ngambil menantu iya iya dari Aceh iya iya maka kita tambahkan lah dia sembiring guru kirnayan jadi nanti posisi bang latim itu itu menjadi puang puang jadi apa namanya pangkal dari semua keturun nasab iya apa kita ini iya 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 betul nah itu apa warganet udah jelaskan apa ke tangan beliau inilah besok pokok heboh deh heboh dan ini perlu diangkat karena apa gimana juga kita orang beradat harus tahu adat kalau gak tahu adat oh celaka ada apalagi zaman sekarang kan anak-anak sekarang tahu sendiri kan nah ini kita semua sekalius kita angkat jadi anda supaya tahu bahwasannya saya ini orang yang beradat hahaha ini adit saya berasal nih adit saya beradat nih kami kemari nih bukan apa-apa men sudah jumpa jumpa di Bogor tapi disini jarang nih baru ini nih karena beliau udah ada acara disini anak-anak kita nih makanya saya bisa kemari kalau enggak enggak mungkin kemari jauh jadi itulah yang saya bisa sampaikan besok kita lihat acaranya bagaimana warganet silahkan ikuti gua ya oke like, comment, share, subscribe jangan lupa lo mantap terima kasih ya hehehe 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 maju-anju maju-anju belum pak maju-anju maju-anju kita ngerina saat ini kami berada di markas Bapak Fiskabat di Bangkatan DJ maju-anju 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 kita ngerina